Hai panggung hmm VCR kedatangan VCR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh VCR kata yang punya ini habis turun mesin tapi suaranya jadi bindeng alias gak ada tenaganya nah bener sekali teman-teman suaranya kayak gitu seperti kompresi ngobos tadi pas saya coba jalan aja gak mau lari oh gitu loh oke kita coba bongkar bloknya tuh stasioniornya aja kayak gitu kita coba kecilin caran gasnya apakah mau nah gak mau langsam tapi ngereg-ngereg-ngereg dan mati kita kecilin digeraca langsung mati oke kita bongkar saja kita cek bloknya katanya habis turun mesin teman-teman tapi suaranya kayak kayak gak ada bongkar juga kenceng kan tapi kenapa suaranya kayak gak ada bongkar juga tapi katanya berkurun mesin ganti stang seher tapi laharnya juga bunyi masih bunyi apa semua stangnya saja yang diganti terus laharnya enggak tapi gak tahu kita cuma suruh ngakalin biar enggak tenaganya gak ngempos oke kita lihat bagaimana keadaan sehernya karena jadi saya ini sehernya kayak baru kenapa suaranya bisa ngempos dan ternyata ini juga teman-teman sederhatnya pecah sederhatnya bisa pecah sederhatnya kayak baru seperti itu Pak Cuma ini doang ya penyebabnya kita buat dulu sehernya biar gak penasaran untuk membuka blok kita harus buka buat nalgot juga ya jangan lupa sampai jumpa di sini di sini sampai jumpa dengan di sini selamat menikmati selamat menikmati mungkin penyebabnya cuma ini teman-teman oke kita coba bersihkan dulu nanti kita cukur pakai bensin nanti kalau ini bodor berarti memang ini penyebabnya kita coba buka businya kenapa kalau bisa seperti ini apa mungkin nah ini habis jelas habis jelas untuk tempat businya ya oh iya teman-teman tempat businya kerempel ternyata dan ini menyebabkan kompresinya bocor suaranya ya mirip seperti sehar ngempos tapi ternyata ininya ini juga ada bekasan terpesan-terpesan tempat ini memang bocarnya dari sini bukannya dari sehar seharnya masih bagus dan terpes teman-teman ternyata ini saya kasih bensin ini ya nah ini ini tangan saya bawah nah ini nah rempis ternyata teman-teman jadi penyebabnya busi air ngempos tenaganya ini berarti dari sindir headnya atau sindir copnya yang rusak kita semprot dari bawah nah ternyata sindir head yang bocor teman-teman sindir headnya bocor nanti ini harus kita ganti teman-teman harus ganti sindir headnya ini sudah keperasan seharusnya kalau sudah keperasan kayak gini padut tenaganya enak tapi ini malah ngepos ternyata ininya korang ternyata sindir copnya parah ini saya ada sisa dipengkel ini juga bekas dread busidol kita pasang dulu buat nyoba kalau emang benar ininya sudah enak nanti kita konfirmasi ke yang punya kita belikan ini yang baru atau cari yang second nanti kita space-nya kita sesuaikan dengan yang lama lagi kita coba pasang dulu ya terima kasih oke teman-teman ini sudah kita pasang dan kita coba hidupan selamat menikmati dan alhamdulillah bisa langsam bisa stasioner gak gozerang seperti tadi ya dan penyebatnya adalah sindir head yang kropos dan kosor teman-teman yang baru menambah channel saya monggo silahkan subscribe yang gak super saya sampai terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati